Saat mereka mendengar tentang darah Azur Dragon, mata mereka berbinar. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari sisi sekte Istana Ungu. Lelaki tua itu memegang pedang patah di tangannya, dan auranya sangat menakutkan. Ketika orang-orang di sekitarnya melihatnya, mereka berteriak kaget. Ternyata itu adalah maestro pedang tua. Apakah dia juga muncul? Ini adalah seorang lelaki tua yang sangat menakutkan. Dia adalah leluhur suci pedang dao yang sangat kuat. Kemunculannya mengejutkan banyak orang. Fondasi sekte Istana Ungu terlalu mengerikan. Mereka sama sekali tidak kalah dari klan Kaisar. Awalnya, sekte Istana Ungu telah kehilangan seorang kultifator bayangan dan seorang kultifator alam getaran cahaya terluka parah. Siapakah yang menyangka bahwa seorang jago dalam ilmu pedang akan muncul? Apakah dia akan melakukan suatu tindakan? Banyak sekali orang yang menatap sang maestro pedang tua dengan mata terbelalak. Ketika Lin Suan melihat pihak lain, matanya juga menyipit. Seorang ahli dalam ilmu pedang. Itu menarik. Dia dapat merasakan bahwa pihak lain memang memiliki kipedang yang sangat kuat. Bisakah bocah nakal ini melakukannya? Naga merah di sebelahnya bertanya. Dia ingin Lin Suan bertindak cepat, agar barang bagus itu tidak direbut orang lain. Lin Suan, bagaimanapun, tertawa. Tidak perlu terburu-buru, biarkan mereka bergerak terlebih dahulu. Biarkan mereka menguji kekuatan naga pertempuran Azure ini. Di bawah tatapan semua orang, sang maestro pedang tua melangkah maju. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan naga Azure yang berputar-putar itu mendengus dingin. Pedang patah di tangannya menebas. Pada saat ini, langit hancur dan bumi hancur. Di bawah serangan ini, semua orang terkejut. Tubuh mereka terasa seperti hendak terbelah. Ahli pedang tua ini terlalu menakutkan. Bahkan mata Lin Suan pun berbinar. Pihak lain memang sangat kuat. Murong King Cheng dan yang lainnya juga terkejut. Pedang ini mungkin dapat membelah naga Azure menjadi dua. Naga Azure raksasa yang berputar-putar di langit tanpa ekspresi. Dia masih berdiri di sana, tampak tidak bergerak. Ketika serangan itu mendarat di tubuhnya, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Cahaya yang menyala-nyala itu tampaknya berubah menjadi ribuan matahari, menerangi dunia. Apa yang telah terjadi? Semua orang memperhatikan dengan saksama, tetapi saat melihat hasilnya, mereka tercengang. Itu adalah serangan pedang yang sangat mengejutkan, tetapi ketika mendarat di tubuh naga Azure, naga Azure tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Pupil mata sang maestro pedang tua mengecil. Tidak mungkin. Dia sangat percaya diri dengan ilmu pedangnya. Menurutnya, tidak banyak orang yang bisa menyainginya dalam ilmu pedang. Bahkan Saint Rache yang kuat pun tidak dapat menahan satu serangan pun darinya. Oleh karena itu, dia sangat yakin dengan serangan ini. Namun, apalagi sampai memecah belah pihak lain, itu bahkan tidak menyebabkan cedera apapun. Itu sungguh tidak masuk akal. Mengaum. Naga biru di langit tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Kemudian dia mengayunkan ekornya, dan kemanapun ekornya lewat, ekornya tampak berubah menjadi pedang dewa yang tiada taraf. Dengan tebasan pedang, sungai bintang hancur, dan langit dan bumi kehilangan semua cahayanya. Serangan ini ditujukan pada sang maestro pedang tua. Mata maestro pedang tua menyipit. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dengan raungan amarah, hukum di sekelilingnya mulai berputar, dan jubah taoisnya berkibar. Pedang patah di tangannya menebas bagaikan bintang jatuh. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Semua orang terguncang hingga kidan darah mereka bergolak. Jika ini bukan makam kaisar naga, seluruh dunia akan terpecah belah oleh serangan ini. Di bawah tatapan kaget orang banyak, maestro pedang tua terus mundur. Lengannya retak, pedangnya yang patah bergoyang, dan bahkan ada darah saint yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia terluka. Ketika orang-orang dari Purple Mansion melihat kejadian ini, mereka berseru. Tidak bagus. Mereka semua khawatir pada sang maestro pedang tua. Mereka yang berasal dari ras raja lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Mereka tahu kekuatan sang maestro pedang tua. Bahkan dia pun dikalahkan. Di langit, naga Azure menarik ekornya dan tidak menyerang lagi. Hal ini membuat semua orang menghela napas lega. Namun, alis mereka berkerut erat. Meski nyawa mereka tidak dalam bahaya, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Siapakah yang dapat melawan naga biru seperti itu? Itu terlalu kuat. Orang-orang dari Raskun Peng menggelengkan kepala dan mendesah. Mustahil untuk mendapatkan darah naga biru. Sialan, apakah mereka akan kembali dengan tangan kosong? Orang-orang dari keluarga Gu juga menggertakkan gigi mereka. Kali ini, mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk datang ke sini. Untuk menghancurkan susunan itu, mereka telah membayar harganya. Mereka semula mengira dengan memasuki istana kedua, mereka bisa mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Namun kini, semuanya tampak mustahil. Bagaimana mereka bisa menerima kenyataan ini? Jika yang satu tidak bisa melakukannya, bagaimana dengan yang lainnya? Fire Kilin tampil menonjol. Dia juga tidak mau. Dia menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, mari kita bekerja sama. Baiklah, hanya itu jalan satu-satunya. Penguasa Istana Purple Mansion juga ikut keluar. Berikutnya, Balapan Kun Peng, Gujia, Ras Golden Crow dan yang lainnya semuanya bergabung. Mereka mengirimkan sepuluh orang ahli. Sepuluh ahli tingkat atas ini termasuk ahli pedang seperti Sang Maestro Pedang Tua, serta Kilin Api dan Kun Peng Si. Dapat dikatakan bahwa barisan itu sungguh mengerikan. Membunuh. Dengan gemuruh mereka menyerbu ke sembilan surga. Segala jenis kemampuan ilahi tertinggi yang kuat. Pedang pertempuran menebas dunia. Lengan Kilin. Raungan Ratu Kun Peng, kemarahan Yin dan Yang. Segala macam skill pambungkas meledak dalam sekejap. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Siapa yang dapat melawan kekuatan sebesar itu? Naga Biru juga bergerak. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kali ini, bukan hanya ekor Azure Dragon saja yang diserang. Cakar, mata, dan tubuh Azure Dragon juga ikut menyerang. Setiap serangan memiliki kekuatan tak tertandingi yang menghancurkan segalanya. Dia bertabrakan dengan sepuluh ahli tingkat atas. Langit runtuh dan bumi retak. Bahkan ruang kosong di aula utama pun retak. Kekuatan yang mengerikan melanda ke segala arah. Sepuluh ahli tingkat atas semuanya terpaksa mundur dan memuntahkan banyak darah. Terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga semua orang merasa putus asa. Bagaimana bisa seperti ini? Kun Pengzi terkejut. Kilin api juga memiliki ekspresi menyeramkan. Sang Maestro Pedang Tua dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Apakah tidak ada harapan? Beberapa orang melihat ke arah pengadilan Seribu Naga. Bagaimanapun, ada ahli seperti Longmu di sini. Namun, Maestro Pedang Tua mendengus dingin. Itu tidak berguna. Jangan lihat dia. Dia adalah penjaga makam. Dia tidak bisa bergerak. Kalau tidak, jiwanya akan hancur. Huff. Longmu mendengus dingin. Yang lain merasa putus asa. Tetua Gu Siao dari keluarga Gu juga memiliki ekspresi dingin. Karena mereka tidak dapat bergabung, mereka akan menggunakan kartu truth terakhir mereka. Sambil berbicara, dia mengeluarkan cermin void. Kekuatan ekstrim yang dahsyat menyapu ke segala arah. Yang lain juga terkejut. Anggota Ras Kaisar lainnya juga mengeluarkan senjata ekstrim. Benar, mereka masih memiliki senjata ekstrim. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk mendukung senjata ekstrim. Demi darah Azure Dragon, mereka memutuskan untuk bergerak. Hebat sekali. Mereka dari Ras Kaisar mengepalkan tangan mereka. Sekali senjata ekstrim dikeluarkan, sekuat apapun Ras Naga, mereka tidak akan mampu menahannya. Naga Azure ini juga bukan tandingannya. Wajah orang-orang dari Persatuan Ilahi juga berubah. Dia berkata, Lin Suan, ini tidak baik. Kita juga harus bertindak. Lin Suan mengangguk. Dia tidak menyangka orang-orang dari Ras Kaisar ini begitu tidak sabaran. Mereka menggunakan senjata Ras Kaisar mereka dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan betapa mengerikannya Naga Azure di atas. Itu telah menyebabkan anggota Ras Kaisar ini merasa putus asa. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bersiap menggunakan kekuatan Menara Desolate Kuno. Namun, pada saat ini, situasinya berubah. Saat semua orang ingin menggunakan senjata ekstrim mereka untuk melawan Azure Dragon, situasinya berubah. Naga Azure di langit meraung, dan tanduk naganya yang tersisa tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah darah. Raungan naga yang mengerikan terdengar di langit. Kemudian, diagram 10.000 naga tiba-tiba terbang keluar dari sisi istana 10.000 naga. Itu terbang ke langit. Ia tiba di depan naga Biru Zantian. Pada saat berikutnya, diagram 10.000 naga meletus dengan kekuatan amat mengerikan yang menyapu ke segala arah. Semua orang merasa seperti mereka akan dihancurkan pada saat ini. Untungnya, mereka semua membawa senjata tingkat tinggi, sehingga mereka dapat memblokir serangan itu. Namun, ekspresi Ras Raja menjadi jelek. Mereka merasa bahwa kekuatan ekstrim mereka ditekan di sini. Orang-orang dari istana 10.000 naga juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Diagram 10.000 naga sesungguhnya di luar kendali. Ekspresi Long Mu tampak jelek. Dia menggertakan giginya dan berkata, Saya menyarankan kalian semua untuk tidak menggunakan senjata ekstrim kalian. Ini adalah makam Kaisar Naga, dan diagram 10.000 naga dapat terbangun sepenuhnya kapan saja. Bahkan mungkin menggunakan kekuatan Kaisar Naga untuk menghancurkan kalian semua. Pada saat itu, tidak bisa dipastikan apakah anda bisa keluar hidup-hidup. Mendengar ini, ekspresi Ras Raja berubah jelek. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Kilin api meraung, dan Kun Peng Zi juga tidak mau. Tetua pedang menutup matanya dan mendesah. Dia menggelengkan kepalanya. Tuan Istana Zi tak berdaya menyingkirkan kuali pola naga. Yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, mengambil senjata ekstrim mereka. Ketika aura ekstrim menghilang, diagram 10.000 naga di langit turun lagi. Ia kembali ke tangan Long Mu dan yang lainnya. Aura penghancur yang mengerikan pun menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Memang seperti itu. Sepertinya mereka tidak bisa menggunakan senjata ekstrim mereka begitu saja di makam Kaisar Agung. Tapi apa yang dapat mereka lakukan? Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mendapatkan darah Azuray Dragon sama sekali. Mungkinkah mereka harus kembali dengan tangan hampa? Aula kedua sudah sangat mengerikan. Jika mereka melangkah lebih jauh, apakah mereka masih punya kesempatan? Gu Siao berkata mereka mungkin punya kesempatan nanti. Leluhur suci ras gagak emas benar. Mereka bisa menyerah pada Aula kedua dan terus melangkah lebih dalam. Namun, pada saat ini, Long Mu menggelengkan kepalanya lagi. Azuray Dragon Zantian adalah penjaga Aula kedua. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak bisa melanjutkan. Huff, hal-hal bodoh. Aku sarankan kalian semua untuk mundur. Makam Kaisar Nagaku bukanlah tempat untuk kalian bertindak kejam. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga juga tertawa terbahak-bahak. Sekarang, mereka dapat melihat bahwa meskipun mereka memperoleh harta dengan mengikuti orang-orang ini, itu akan sangat sedikit. Sebaliknya, semua hal baik akan diambil oleh orang lain. Karena itu masalahnya, mereka tentu tidak ingin orang-orang ini terus maju. Akan lebih baik jika mereka dibunuh atau dipukul mundur. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia dalam adegan ini. Apakah dia benar-benar harus kembali? Ekspresi para anggota klan Raja ini juga jelek. Di sisi lain, para anggota Divine Union juga mengerutkan kening. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka semua memandang Lin Suan. Apakah Lin Suan punya solusi kali ini? Lin Suan menarik nafas dalam-dalam saat cahaya dingin keluar dari matanya. Kembali, mustahil. Dia tidak memiliki cukup sumber daya, jadi dia tidak bisa kembali. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan melangkah maju. Dia berjalan keluar. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Lihat? Lin Woody sudah keluar. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin bertarung melawan Changlong? Lelucon macam apa ini? Siapakah dia menurut pendapatnya? Sesuatu yang banyak di antara kita tidak dapat melakukannya. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Semua orang menatap Lin Suan dan menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka mencibir. Mereka sama sekali tidak percaya. Jadi bagaimana jika Lin Suan kuat? Dia tidak bisa menggunakan senjata ekstremnya di sini. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, kekuatannya terbatas. Bahkan, orang-orang dari Divine Union pun bingung. Apa yang akan dilakukan Bos Lin? Apakah dia akan menggunakan jiwa pedang naga besar atau Rinnegan? Tetapi bahkan jika dia menggunakan dua seni beladiri absolut ini, akankah dia mampu mengalahkan naga perang Azure Dragon? Orang harus tahu bahwa Changlong dapat sepenuhnya membangkitkan senjata ekstrimnya bila diperlukan. Dia sudah berada dalam posisi tak terkalahkan. Lin Suan melangkah maju dan menatap Changlong yang sedang berputar-putar di langit. Ia menarik napas dalam-dalam. Pada saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya butuh darah Changlong. Berikan tanduk Changlongmu kepadaku. Sebuah suara tenang terdengar dan menyebar ke lingkungan sekitar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang ini mengira dia bisa mendapatkan tanduk Changlong hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Sungguh lelucon. Fire Kilin, Sifu, dan yang lainnya mencibir. Longmu dan yang lainnya dari Tausan Dragon Court juga mendengus. Di langit, naga pertempuran langit yang menakutkan itu perlahan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan suara lantang dan jelas, Manusia, kau ingin mendapatkan tanduk Changlongku. Mustahil. Cepat pergi atau aku akan menghancurkan kalian semua. Begitu suara ini keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Longmu dan yang lainnya juga tercengang. Azure Dragon Zantian benar-benar berbicara, dan itu ditujukan kepada Ling Suan. Sial, bagaimana ini mungkin? Anak ini terlalu aneh, bukan? Sebelumnya, mereka telah menggunakan senjata ekstrim mereka tetapi Changlong bahkan tidak bisa berbicara. Sekarang Lin Woody telah melangkah maju, dia telah menyebabkan fenomena seperti itu. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana orang ini melakukannya? Orang-orang dari Sifu tidak mempercayainya. Keluarga gu menggertakan gigi mereka. Orang-orang dari pengadilan Seribu Naga bahkan lebih bingung. Mengapa terasa seperti Lin Woody adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan Kaisar Naga? Dinasti 10.000 Naga mereka tidak dapat berbuat apa-apa di sini. Mendengar kata-kata Changlong, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saya bisa pergi, tetapi saya harus mendapatkan darah Changlong terlebih dahulu. Jika tidak, saya tidak akan pergi. Suara Lin Suan tegas. Dia tidak mundur. Huff. Changlong mendengus dingin di langit. Tubuhnya memancarkan aura kuat yang menekan Lin Woody. Lin Suan menghentakkan kakinya. Pedang Ki melesat keluar dari tubuhnya dan menembus langit. Dia membagi tekanan itu. Katanya, tidak ada gunanya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatku mundur. Manusia, kau bukan tandinganku. Changlong berkata dengan dingin. Bahkan jika kau mengeluarkan gambar Seribu Naga dan Roh Pedang Naga Agung, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kecuali jika anda seorang kaisar batas. Jelaslah bahwa Changlong bisa merasakan dua kekuatan dahsyat pada Lin Suan. Mereka adalah guci pemakan surga dan Roh Pedang Naga Agung. Lin Suan berkata, Aku bukan kaisar batas, tetapi aku yakin aku bisa melawanmu. Karena aku punya ini. Setelah itu, Lin Suan membalikkan telapak tangannya. Kekosongan itu terbelah dan dia mengeluarkan sebuah harta karun. Mata semua orang terbelalak saat mereka melihat ke depan. Mereka juga ingin melihat kartu truf apa yang dimiliki Lin Woody sehingga dia bisa begitu percaya diri di hadapan Changlong. Bahkan orang-orang dari Persatuan Ilahi pun penasaran dan mendongak. Ketika mereka melihat harta karun di tangan Lin Suan, mereka semua tercengang. Longmu berseru, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Mereka semua gila. Orang-orang dari klan Kun Peng dan keluarga Gu juga terkejut. Apakah itu benar-benar benda itu? Apakah aku sedang bermimpi? Orang-orang dari Zifu menggertakkan gigi mereka. Ilusi? Ini pasti ilusi. Aku tidak percaya. 5463 Naga Chang Zantian terlalu kuat, menyebabkan semua orang merasa putus asa. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa, bahkan jika Lin Suan keluar, itu akan sia-sia. Namun, Lin Suan, di sisi lain, memiliki kartu truf. Ketika dia mengeluarkannya, semua orang di sekitarnya tercengang. Suku naga dan suku kaisar tercengang. Sebuah harta karun muncul di tangan Lin Suan. Itu adalah tanduk naga. Itu sederhana dan kuno, dan ada pola misterius di atasnya. Benda itu melayang di telapak tangannya begitu saja. Tanduk naga. Seseorang menyadari bahwa itu adalah tanduk naga dan auranya sangat familiar. Itu sama dengan tanduk naga milik Chang Dragon Zantian. Itu adalah tanduk naga Chang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekaisaran seribu naga, Longmu dan yang lainnya meraung tak percaya. Anggota suku kaisar lainnya juga menjadi gila. Bagaimana mungkin Lin Woody memiliki tanduk naga Chang? Selanjutnya, itu adalah milik Chang Dragon Zantian. Pimpinan Purple Mansion mengernyit. Tanduk naga Chang telah hilang selama puluhan ribu tahun dan ada di tangan anak ini. Sial, apakah ini kartu trufnya? Tidak heran dia begitu percaya diri. Anggota serikat dewa tertawa terbahak-bahak. Bai Susu dan yang lainnya merasa gembira. Tanduk naga Chang, hebat. Dengan barang ini, mereka mungkin bisa menang. Naga Chang Zantian meraung di langit. Kekuatan yang tak terbatas meledak dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya waspada. Sejujurnya, dia juga terkejut bahwa Lin Woody memiliki barang ini. Tanduknya telah hilang selama puluhan ribu tahun dan sekarang muncul lagi. Lin Xuan meraih tanduk naga Chang dan berkata, Benar, aku punya tanduk naga Chang. Aku bisa bertarung denganmu. Mata Lin Woody bersinar penuh percaya diri. Chang Dragon Zantian mendengus dingin. Anak muda, aku heran kau bisa mengambil tanduk Chang Dragonku. Namun, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Sambil berbicara, dia mengayunkan ekornya dan berubah menjadi pedang dewa yang tiada taraf dan menebas ke arah Lin Xuan. Jurus ini telah mengalahkan situa pedang dari penguasa rumah ungu dan memperlihatkan kekuatannya. Sekarang ketika menyerang Lin Xuan, semua orang terkejut. Lin Xuan mengeluarkan raungan panjang dan mengaktifkan roh pedang naga Agung. Pada saat yang sama, ia meraih tanduk naga biru. Lalu, dia meledakkannya. Raungan naga yang keras dan jelas terdengar, bergema ke segala arah. Pada saat ini, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, seolah-olah mereka semua berlutut dan tunduk padanya. Di sekitarnya, suku naga angin, suku naga petir, dan suku naga laut semuanya tercengang. Tubuh mereka mulai gemetar. Berengsek. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga juga sama. Mereka mengangkat kepala dan meraung. Gambar 10.000 naga turun dan memotong aura ini. Phoenix tua dari klan Phoenix berseru ketika dia melihat ini. Konon, tanduk naga biru adalah pemimpin para pahlawan. Di era ketika kaisar naga belum muncul, dia adalah raja ras naga. Kalau dipikir-pikir sekarang, memang luar biasa. Meskipun orang-orang dari klan monark di sekitarnya tidak berlutut, mereka tetap merasakan tekanan luar biasa dari suara ini. Lin Suan mengendalikan kekuatan ini dan menyerang naga Azure di langit. Bayangan naga di sekitarnya terbang dengan sangat dahsyat. Ledakan. Serangan itu memblokir ekor naga dan menyapu ke arah tubuh naga pada saat yang bersamaan. Itu berubah menjadi rantai suara yang menahannya. Suara benturan terdengar di antara langit dan bumi. Suara rantai yang berdenting terus-menerus membuat kulit kepala mati rasa. Naga biru sangat marah. Tubuhnya yang besar bergoyang saat dia meraung ke langit. Manusia, melawan aku adalah kesalahanmu yang terbesar. Dengan raungan yang dahsyat, tanduk naga biru lainnya di kepalanya mengeluarkan cahaya merah darah. Kemudian, diarahkan ke Lin Suan. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mundur, mundur cepat. Klan Phoenix, klan Kilin, dan klan Kunpeng yang ada di sekitarnya meraung dengan ganas. Adapun klan leluhur, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat melawan sama sekali dan hanya bisa mencari perlindungan dari klan raja ini. Beberapa klan monark tidak berani ceroboh. Mereka semua mengeluarkan aura ekstrim mereka dan membentuk perisai untuk menghalangi. Mereka tahu bahwa naga perang murka dengan kekuatan ini. Tanduk itu berisi kekuatan darah naga biru. Serangan ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Jadi bagaimana jika Lin Woody memiliki tanduk naga biru? Seluruh aola bergetar hebat. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Tidak dapat menahan kekuatan Azure Dragon War sama sekali. Dalam sekejap, ribuan lubang hitam muncul di antara langit dan bumi. Cahaya tiba-tiba meredup. Semua orang tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka gemetar ketakutan dan menggunakan aura ekstrim mereka untuk membela diri. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Dia merasakan tekanan yang sangat besar, dan tubuhnya mengeluarkan suara retakan. Rasanya seperti bisa pecah kapan saja. Dia meraung dan mendorong tubuhnya hingga batas maksimal. Api suci menari-nari di antara kedua alisnya. Tubuh ilahi sembilan yang miliknya menjadi semakin mengerikan. Pada saat yang sama, tangannya yang memegang tanduk naga Azure menjadi lebih kuat. Jiwa pedang naga agung pun meraung ke langit. Jadi kenapa kalau kamu adalah raja naga? Jadi bagaimana jika kamu memiliki darah Azure Dragon? Aku, Lin Suan, pemegang tanduk naga biru dan memimpin klan naga. Perang naga Azure, dengarkan aku. Kirim. Suaranya makin lama makin keras. Seperti ada dewa yang mengaum. Darah naga Azure menyebar dan membentuk lautan darah yang menekan tanpa ampun. Ia dapat menekan apapun di dunia. Lin Suan melesat ke angkasa. Dia mengangkat tanduk naga biru dengan tangan kanannya dan terdengar suara auman naga. Roh pedang naga agung melilit tangan kanannya, memberinya kekuatan tanpa batas. Dengarkan perintahku. Kirim. Lin Suan meraung lagi. Cahaya pedang dan raungan naga yang tak berujung keluar dari tubuhnya seperti cahaya terang di malam yang gelap. Itu menerangi seluruh daratan. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Bisakah Lin Woody berhasil? Mereka tidak tahu. Persatuan ilahi dan Murong King Cheng merasa gugup. Mereka khawatir pada Lin Suan. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Seribu Naga menggertakkan gigi mereka. Tuan Naga Biru harus membunuhnya. Lin Woody tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Mereka benar-benar takut. Long Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang lagi. Berdengung. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Lin Suan menggunakan tanduk Naga Biru untuk memerintahkan para naga untuk memblokir darah Naga Biru. Mereka sama-sama cocok. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah dia benar-benar melakukannya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mata pemimpin suku Naga Guntur menyipit. Pemimpin suku Naga Angin juga merasa mati rasa. Bisakah dia benar-benar memimpin Naga Biru? Mustahil. Pemimpin Purple Mansion menggertakkan giginya. Lin Woody telah memperoleh kekuatan kuat lainnya. Kilin api mendengus. Jadi apa? Itu hanya seri. Mustahil baginya untuk memimpin Azure Dragon War Sky dalam kehidupan ini. Di langit, Azure Dragon War Sky meraung. Dia sangat marah, dan cahaya mengerikan muncul dari matanya. Dia tidak bisa menerima tantangan dari manusia. Pada saat berikutnya, tanduk Naga Biru miliknya memancarkan cahaya yang lebih mengerikan. Pada saat yang sama, ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyerap kekuatan yang mengalir di Aula. Auranya meningkat. Tidak bagus. Mundurlah dengan cepat. Para anggota keluarga Gu merasakan perubahan ini dan berteriak kaget. Tetua Gu Xiaowo memimpin rakyatnya dan menggunakan kekuatan alam void untuk mundur dengan cepat. Mereka meninggalkan Aula kedua. 5.464. Anggota klan Gu meninggalkan Aula utama. Setelah itu, klan dan sekte lainnya juga pergi satu demi satu. Itu karena Aula di dalamnya terlalu mengerikan. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Divine Union juga tidak dapat menahannya. Meskipun mereka memiliki dua senjata ekstrim, mereka tidak dapat membangkitkannya sepenuhnya. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka menyerang? Yan Ruyu bertanya. Murong King Cheng berseru. Saudara Suan. Lin Suan berkata, kalian pergi dulu. Jangan khawatirkan aku. Saya punya caranya. Mendengar ini, Murong King Cheng pun setuju. Baiklah, kami pergi dulu. Mereka juga meninggalkan Aula utama. Hanya Changlong dan Lin Suan yang tersisa di Aula kedua. Kekuatan Changlong semakin menakutkan. Manusia tidak berguna. Kau tidak dapat menahannya. Bahkan jika kau memiliki tanduk Changlong, kau tidak dapat menekanku. Kecuali Anda seorang kaisar batas. Lin Suan mendengus. Kaisar batas. Bukan aku, tapi aku punya kekuatan lain. Kekuatan misterius muncul dari benih api ilahi di antara alisnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat kekuatan ini muncul, langit runtuh dan bumi retak. Langit dan bumi terbalik. Cahaya yang mengejutkan muncul di sekitarnya. Api menari-nari di antara langit dan bumi. Changlong tercengang. Merawat aura. Mungkinkah? Dia benar-benar terkejut. Mengapa dia merasakan jejak kekuatan kaisar batas dari Lin Suan? Namun, seharusnya tidak demikian. Lin Suan hanyalah seorang sage agung. Dia bingung. Pada saat berikutnya, Lin Suan meraung dan mengaktifkan kekuatannya lagi. Dengan kekuatan benih api ilahi, Lin Suan menjadi semakin menakutkan. Dia bergegas mendekat. Ledakan. Tabrakan antara keduanya sungguh menggemparkan. Aula kedua benar-benar tenggelam oleh kekuatan ini. Orang-orang di luar aula terkejut ketika mereka merasakan kekuatan yang tersisa. Kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang dari Purple Mansion mencibir. Kali ini, Lin Woody akan mati di dalam. Leluhur ilahi suku gagak emas mendengus. Itu sudah pasti. Dia tidak bisa menahannya. Diamlah. Tatapan mata murong King Cheng dingin. Dia menatap orang-orang ini dan berkata. Apa yang akan terjadi pada saudara Suan? Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan mudah. Yan Ruyu juga keluar. Dia mengeluarkan teratai hijau dan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan mengubur kalian semua bersamaku. Teratai hijau mengeluarkan aura ekstrim dan wajah ras gagak emas berubah menjadi hijau. Wajah orang-orang pemerintah Si menjadi gelap. Betapa penuh kebencian. Beraninya dia mengancam mereka. Mengaum. Tiba-tiba pada saat ini, raungan naga yang mengerikan datang dari depan, mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mereka semua melihat kaola kedua, tetapi hukum beterbangan di dalam, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Lin Suan berdiri di tengah kekacauan, ekspresinya sangat serius. Api suci di antara alisnya juga menghilang, dan wajahnya menjadi pucat. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Serangan tadi telah merusak tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Itu terlalu menakutkan. Untungnya, dia memiliki benih api ilahi dan tanduk naga biru. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menangkis serangan itu. Changlong Zantian ini memang layak menjadi raja klan naga. Pihak lain sudah seseram ini bahkan sebelum menjadi kaisar semu. Xiao Chen merasa bahwa pihak lain bahkan lebih mengerikan daripada longmu. Pada saat ini, Changlong Zantian berhenti menyerangnya dan melayang di sana. Tanduk naga biru lainnya di kepalanya juga patah, lalu berubah menjadi darah naga biru yang menutupi langit dan menyelimuti Lin Suan. Kekuatan darah naga azure terlalu mengerikan. Saat Lin Suan mendekat, dia merasakan fisiknya bergemuruh. Barang bagus, mata Lin Suan berbinar, dan dia mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Dia menggunakan Devoring Heaven Jar untuk menelan semua darah naga azure, lalu mentransfernya ke dunia pedang. Hebat! Selain leais, Lin Suan juga memperoleh darah naga azure. Darah naga biru juga berguna baginya. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan benih api ilahi, tetapi juga dapat meningkatkan garis keturunan, fisik, dan auranya. Dia tidak tahu seberapa kuat dia nantinya, Lin Suan sangat menantikannya. Di luar, keluarga Gudan pemerintah si bingung. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa aura mengerikan di aula kedua perlahan menghilang. Cahayanya pun redup. Lalu, menghilang. Hasilnya sudah keluar. Mereka semua bergegas masuk. Ayo pergi! Orang-orang dari Serikat Dewa bahkan lebih cepat. Murong King Cheng memimpin sekelompok orang masuk. Setelah masuk, mereka tercengang lagi. Pada saat ini, serangan di langit telah menghilang, dan Aula kembali tenang. Kalau mereka tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa telah terjadi pertempuran besar. Mengapa mereka tidak menyerang anak itu? Yang mengecewakan orang-orang dari pemerintahan si adalah mereka melihat Lin Suan. Lin Suan berdiri di sana, tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya pucat. Namun, sepertinya fondasinya tidak terluka. Mungkinkah dia telah memblokirnya? Tidak mungkin, Azure Dragon Santian tidak membunuhnya. Apakah karena tanduk naga biru? Bahkan orang-orang dari istana 10 ribu naga mengangkat kepala untuk melihat. Namun, saat mereka melihat Azure Dragon Santian di langit, mereka tercengang. Di mana tanduk naga biru? Tanduk naga Azure yang lain telah hilang. Berengsek! Mungkinkah Lin Woody memperoleh darah naga biru? Banyak sekali mata yang tertuju pada Lin Suan. Nak, apakah kamu mengerti? Si pria pedang tua berjalan keluar, suaranya tajam. Di sisi lain, mata tetua Gusiao berbinar. Serahkan! Apakah Anda ingin menyimpannya untuk diri Anda sendiri? Mustahil! Kilin api sangat marah. Mata mereka merah. Darah naga biru itu mengerikan dan misterius. Jika mereka mendapatkannya, mereka akan mendapat banyak manfaat. Namun sekarang, semuanya diperoleh oleh Lin Suan sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Lin Suan berbalik dan mencipir. Kamu ingin menyerangku? Sudahkah kamu memikirkannya? Saya khawatir Anda tidak dapat menanggung akibat menentang saya. Kekuatan reinkarnasi meledak di matanya. Dia mengeluarkan toples pemakan langit. Pada saat yang sama, Murong King Cheng dan Yan Ruyu keluar dan mengeluarkan dua senjata kaisar lagi. Lawan jika Anda tidak menerimanya. Sialan! Orang-orang dari pemerintah Xi menggertakan gigi dan bergabung. Kami juga memiliki banyak senjata ekstrim. Keluarga Gu, Suku Kilin, Pemerintah Xi, dan Pengadilan 10.000 Naga memiliki empat senjata ekstrim. Longmu dari Pengadilan 10.000 Naga juga geram. Serahkan saja, itu milik Pengadilan 10.000 Naga. Dia menjadi gila. Jika dia bisa mendapatkan sebagian darah Naga Azure, dia mungkin bisa menjadi kaisar batas sejati. Bagaimana mungkin dia tidak bergerak? Orang-orang ini berjalan maju bersama-sama. Lin Suan mendengus. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tanduk Naga Biru. Mengaum! Aku lupa memberitahumu bahwa Azure Dragon Santian telah mengakui aku. Aku bisa menggunakan tanduk Naga Biru untuk membuatnya menyerang. Apakah menurutmu kau bisa menahannya? Dengan mengatakan itu, Lin Suan mengaktifkan tanduk Naga Biru. Naga Azure, Warski, juga mengeluarkan raungan rendah. Sialan! Kenapa jadi begini? Long Mu menggertakan giginya. Orang-orang lain dari suku Kaisar memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Jika Azure Dragon Santian menyerang, mereka tidak akan punya kesempatan. Sebelumnya, mereka ingin menggunakan senjata ekstrim mereka untuk menyerang Lin Suan, tetapi mereka hampir saja ditakuti. Sekarang Lin Woody dan yang lainnya dari Divine Union serta Azure Dragon Santian menyerang mereka bersama-sama. Mereka tidak akan mampu melawan. Namun, mereka terkejut bahwa Lin Suan dapat mengendalikan Azure Dragon Santian. 5.465 Anak nakal tercelah, tunggu saja. Kilin api adalah yang pertama menyerah. Keluarga Gu juga menyimpan cermin void mereka. Selanjutnya, Sifu dan yang lainnya menggertakkan gigi. Hanya Long Mu yang meraung, bocah hina, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan kembali darah Azure Dragon. Dia tidak yakin kalau dia bisa melakukannya sendirian. Lin Suan mencibir, tidak tergerak. Kemudian ia menemukan sudut di aula, duduk bersilah, dan mulai memulihkan diri. Dia terluka akibat pertempuran sebelumnya, belum lagi makam Raja Bela diri sangat berbahaya. Ia harus pulih ke puncaknya sebelum berani melanjutkan. Meskipun dia tidak tahu seberapa berbahayanya, dia beruntung memiliki tanduk Azure Dragon kali ini. Kalau tidak, akan sulit untuk mengalahkan pihak lain. Akan sangat merepotkan. Murong King Cheng dan yang lainnya berdiri berjaga di sampingnya. Sifu dan yang lainnya melihat bahwa tidak ada peluang, jadi mereka menggertakkan gigi dan mendengus. Ayo pergi. Kali ini, mereka bersiap untuk berangkat lebih dulu. Mereka tidak bisa membiarkan Lin Woody memimpin jalan. Jika pihak lain berangkat terlebih dahulu, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Oleh karena itu, setelah berdiskusi sejenak, mereka mengambil inisiatif dan berjalan lebih jauh ke dalam lorong itu. Mata Todd memerah saat melihat ini. Haruskah dia mengejar mereka? Murong King Cheng berkata, tidak, biarkan mereka pergi. Keselamatan Saudara Suan adalah yang terpenting. Kita harus menjaga tempat ini. Yan Ruyu tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya. Kamu telah melihat kedua aola itu. Jika bukan karena Lin Suan, orang-orang ini tidak akan mendapatkan apapun. Karena itu, tidak masalah jika mereka pergi lebih dulu. Selanjutnya, orang-orang dari Divine Union berhenti. Setelah sekitar lima hari, Lin Suan membuka matanya. Kekuatannya telah pulih. Dia telah pulih dari cederanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, di mana orang-orang itu. Bai Susu berkata, orang-orang itu tampaknya takut padamu, jadi mereka pergi lebih dulu. Lin Suan tersenyum saat mendengar ini. Memang, orang-orang ini terlalu cemberut. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Jalan di depan tidak akan mudah. Orang-orang ini mungkin akan dirugikan. Ayo pergi. Bahkan jika ada formasi dan jebakan, mereka mungkin akan membantu kita menyingkirkannya. Ayo pergi. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, maju dan memasuki lorong itu sekali lagi. Benar saja, tekanan yang mereka rasakan kali ini jauh berkurang daripada sebelumnya. Dengan seseorang yang memimpin, segala sesuatunya memang berbeda. Dalam perjalanan, Naga Merah bertanya, wah, apakah kamu benar-benar mendapatkan Chang Long Sui? Lin Suan menganggup dan berkata, tentu saja, aku akan memberimu beberapa saat kita keluar. Naga Merah juga merupakan anggota klan Naga, jadi mereka tentu membutuhkan benda-benda ini. Mata Naga Merah menyala, dia tidak sabar. Dia benar, bisakah kamu benar-benar mengendalikan Azure Dragon War Sky? Bukankah lebih baik memanggilnya dan terbang bersama kita? Lin Suan memutar matanya. Mengendalikan Naga Perang, kamu mempercayainya, aku hanya membodohi mereka. Persetan, Naga Merah itu melompat, Bukankah sudah kukatakan, aku sudah curiga saat itu, tapi klan Kaisar itu benar-benar ketakutan. Orang-orang dari Persatuan Ilahi tertawa. Jika orang-orang dari ras Kaisar ini bergabung, mereka akan berada dalam bahaya. Untungnya, makhluk-makhluk ras monark ini semuanya takut pada Chang Long Santian sebelumnya. Karena itu, dia tidak berani bergerak. Mereka berjalan kaki selama tiga hari lagi. Mereka tidak menghadapi bahaya apapun selama tiga hari ini. Lin Suan sudah mulai membiarkan benih api Ilahi terus menyerap kekuatan. Dia sudah dapat merasakan jejak kekuatan yang dilepaskan oleh benih api Ilahi. Kekuatan api Ilahi merupakan kekuatan yang melampaui tahap Sage, meskipun dia masih seorang Sage. Namun, Lin Suan juga bisa merasakan manfaat yang diberikan kekuatan ini padanya. Dia mengira perjalanan ke makam kuno ini akan memungkinkannya menerobos dan mencapai alam leluhur Ilahi. Dengan cara itu, dia akan berdiri di puncak tahap Sage Agung dan hanya selangkah lagi menjadi Kaisar Batas Sejati. Lin Suan menantikan hari itu. Namun, dia tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup. Dia harus membagi kekuatan yang diperolehnya menjadi beberapa bagian. Satu bagian akan diperuntukkan bagi benih api Ilahi, dan sebagian lagi akan diberikan kepada Murong King Cheng dan yang lainnya. Tentu saja, dia masih harus memberikan kekuatan pada dunia pedang. Dunia pedang bahkan lebih misterius dan membutuhkan kekuatan tak terbatas untuk pulih. Lin Suan juga ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan dunia pedang. Oleh karena itu, meskipun ia telah memperoleh banyak kekuatan berharga selama periode ini, Lin Suan merasa itu belum cukup. Ia membutuhkan lebih banyak lagi. Pada hari keempat, terdengar raungan marah dari arah depan. Pada saat yang sama, cahaya bersinar masuk. Orang-orang dari Divine Union berseru. Hebat! Mereka akan meninggalkan lorong itu. Yan Ruyu mengerutkan kening. Suara pertempuran itu sangat mengerikan. Apakah orang-orang dari Ras Kaisar ini sedang bertengkar karena sesuatu? Katak itu melompat. Sial! Mungkinkah ada harta karun? Dia melompat keluar sambil mengeluarkan suara mendesing dan menambah kecepatannya. Aku akan pergi melihatnya juga. Si putih kecil juga terbang keluar dan menginjak awan kapas. Mata yang lain berbinar. Mereka tahu bahwa Little White adalah seorang pemburu harta karun. Terakhir kali keluar adalah untuk buah sisik naga. Setelah memperoleh pohon sisik naga, si putih kecil bersembunyi di dunia pedang dan memakan buah sisik naga. Sekarang ia muncul lagi, itu artinya ia telah merasakan adanya harta karun. Lebih jauh lagi, itu harus berupa harta karun seperti buah roh. Sepertinya akan ada panen besar lagi. Lin Suan tersenyum. Mereka mempercepat langkah mereka. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan lorong itu. Melihat pemandangan di depan, Lin Suan merasa pusing. Murong King Cheng dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Bahkan Phoenix Tua yang biasanya tenang pun tercengang. Ini? Mungkinkah ini? Apakah mereka benar-benar tercengang? Haha, kita kaya. Katak itu meraung ke girangan. Naga merah juga meraung ke langit. Si putih kecil mengendarai awan kapas dan mulai bergerak maju-mundur. Milikku, milikku, semua milikku. Di hadapan mereka terdapat pelataran luas yang dipenuhi tanaman-tanaman spiritual. Setiap set tak ternilai harganya, dan semuanya telah punah di dunia luar. Semua orang merasa gembira. Ramuan-ramuan spiritual di makam Kaisar Naga kemungkinan besar ditanam oleh Kaisar Naga saat itu. Kalaupun tidak, betapa berharganya mereka jika tumbuh di makam Kaisar. Menyerang. Lin Suan melambaikan tangannya dan orang-orang dari serikat dewa semuanya bergegas keluar. Bahkan Murong King Cheng dan Yan Ruyu tidak bisa tetap tenang. Orang-orang dari ras Kaisar di depan mereka menyerang lebih ganas. Sebelumnya, mereka telah berangkat beberapa hari sebelumnya dan telah diserang oleh arrai dan boneka di sepanjang jalan. Namun mereka semua terhalang dan akhirnya meninggalkan lorong itu. Ketika mereka keluar, mereka menemukan kebun ramuan spiritual ini. Mata mereka langsung memerah dan pertempuran besar pun terjadi. Kali ini mereka telah membuat pilihan yang tepat dengan berangkat lebih awal. Mereka harus mendapatkan ramuan spiritual ini. Ras Kaisar lainnya awalnya bersekutu. Namun, dalam sekejap, persekutuan itu hancur. Mereka semua bertempur dalam pertempuran mereka sendiri. Orang-orang dari Istana Seribu Naga juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Sebagai penjaga makam, Longmu tidak bisa menyerang tanaman obat secara langsung. Namun, dia bisa membunuh orang lain. Selama ada yang mencuri ramuan spiritual itu, dia bisa membunuh mereka dan mengambilnya kembali. Dengan begitu, dia tidak akan dihukum oleh makam Kaisar. Oleh karena itu, serangannya menjadi lebih mengerikan. Siapapun yang menjadi sasarannya akan terbunuh. Sialan, itu Lin Woody dan yang lainnya. Orang-orang dari Divine Union ada di sini. Tetua keluarga Gu meraung. Mereka menggunakan teknik kekosongan mereka secara ekstrim. Orang-orang dari sekte rumah ungu juga berteriak, serang cepat. Mereka tahu betapa menakutkannya Lin Suan, jadi mereka tidak ingin memberinya kesempatan. 5.466 Setelah melihat kedatangan Lin Suan, para Kaisar dan keluarga Pur bakala jarak jauh di sekitarnya segera bergerak. Mereka ingin mendahului Lin Suan. Putra Kilin meraung marah, enyahlah. Di hadapan mereka, ada seperangkat ramuan spiritual yang berwarna sangat merah, seolah terbuat dari darah. Ada aura yang sangat kuno dan kuat pada mereka. Obat kuno giok darah sangat berharga dan tidak bisa lagi dilihat di luar. Di sisi lain, penguasa istana ungu juga meraung marah. Dia bertarung dengan para ahli klan gagak emas dan klan gu. Mereka bertengkar memperebutkan bunga hitam. Ia memiliki aura yang sangat dingin yang mengjulang ke langit. Itu adalah bunga netherward iblis duniawi. Ia juga telah punah di luar dan hanya dapat dilihat di makam kuno Kaisar Naga. Klan Naga Laut, klan gagak emas, dan klan kunpeng juga menyerang. Ada banyak sekali obat-obatan kuno di sekitar mereka yang sangat berharga. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, matanya pun memancarkan cahaya yang sangat tajam. Kesempatan yang bagus sekali, dia menatap ke langit dan tertawa. Pada saat berikutnya, dia bergegas dan menyerang Putra Kilin. Putra Kilin meraung marah, enyahlah. Dia menggunakan lengan kilin dan menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin dan menggunakan peta pertempuran surga untuk memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, peta pertempuran surga meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menebas ke segala arah. Putra Kilin terus mundur. Putra Kilin menggertakan giginya keras sekali hingga hampir patah. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Itu adalah Demon Godfish. Tinju hitam itu menghubungkan langit dan bumi seperti naga iblis dan mengirim Putra Kilin melayang. Di sampingnya, orang-orang yang bertarung dengan Putra Kilin juga mengubah target mereka dan menyerang Lin Suan. Mereka tahu bahwa Lin Suan adalah orang yang paling sulit dihadapi. Api yang mengerikan, kilat yang menakutkan, dan langit yang penuh es dan salju jatuh dari langit. Tampaknya telah berubah menjadi beberapa dunia dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan meraung marah, pedangki yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menebas orang kuat dari klan gagak emas. Dengan beberapa tebasan lagi, suku es salju dan suku naga guntur terpental. Serangannya kuat dan berani, skill pamungkas di tangannya, ditambah dengan diagram pertempuran firmamen, sangat mengerikan. Akhirnya, ia memperoleh obat diok darah kuno. Kemudian, sosoknya berkelebat saat ia menyerbu ke arah si mansion. Tombak pemusnah besar dipenuhi dengan ki iblis yang tak terbatas saat ditembakkan ke arah penguasa istana ungu. Penguasa istana purple mansion berteriak dengan marah dan menggunakan telapak tangannya yang misterius untuk memblokir serangan itu. Dia meraih tombak kehancuran besar. Namun, Lin Suan hanya mencibir. Sembilan api ilahi matahari di tubuhnya meledak dan bersama dengan tombak pemusnahan besar, ia terbang menuju penguasa istana ungu. Merasakan kekuatan api itu, ekspresi Zifu juga berubah. Mengapa ada aura misterius di sana? Tangan ungu besarnya berubah menjadi abu, dan dia mundur. Pada saat ini, seringai dingin terdengar di belakang Lin Suan. Tetua keluarga Gu muncul dalam sekejap mata, menggunakan jari dewa Void, telapak tangan Void, dan pengasingan Void. Berbagai jurus pamungkas melesat keluar, dan seketika itu juga Lin Suan terkepung olehnya. Lin Suan menghilang dalam sekejap, tetapi tidak lama kemudian, dia menggunakan pedang raka untuk membelah kekosongan dan kembali. Dia berteriak dengan marah, dan diagram pertempuran Cakrawala terbang ke arah tiga ahli keluarga Gu. Para ahli keluarga Gu muncul dan menghilang secara tak terduga, dan mereka menghalangi diagram. Lin Suan mendengus dan mengunci targetnya. Pedang pi berbentuk naga melesat keluar, dan mereka bertiga terlempar. Wajah ketiga tetua keluarga Gu tampak jelek. Sial, kekuatan yang tak terkalahkan itu membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Tampaknya mampu menahan mereka. Biarkan aku melakukannya, si tua pedang berteriak dengan marah. Dia adalah leluhur dewa yang kuat, dan dia adalah ahli pedang Dao. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia menebas dengan pedang patah di tangannya, lalu pedang itu berubah menjadi sambaran petir yang membelah langit dan bumi. Bersaing dalam ilmu pedang, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, seorang ahli pedang Dao. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Pedang naga api neraka terbang keluar dan tampaknya telah berubah menjadi naga neraka, menyapu sekeliling. Keduanya bertabrakan, dan suara nyaring terdengar. Cahaya pedang menari dan menyapu sembilan langit. Teknik pedang Asura Pada saat ini, ilmu pedang Lin Suan berubah lagi, muncul dan menghilang secara tak terduga. Pedang Ki tiba-tiba muncul di belakang si pria pedang tua, meninggalkan bekas pedang di punggungnya. Tubuh si pria pedang tua bergoyang, dan ekspresinya berubah drastis. Itu sebenarnya adalah pedang pembantai. Dia tidak menyangka Lin Suan mengetahui teknik pedang seperti itu. Dia berteriak dengan marah. Pedang surga. Hanya ada beberapa pedang yang patah, dan kekuatan yang mengerikan itu seperti sepotong surga, menekan turun dari langit dan mengelilinginya. Tidak hanya menghalangi pedang pembantaian yang mengerikan, tetapi juga dapat menyerang Lin Suan. Lin Suan berteriak dengan marah dan berubah menjadi seekor naga. Dia mengayunkan cakar naganya dan mencabik pedang langit. Kemudian, cakar naga lainnya menghantam tubuh pria pedang tua, mencabik bahunya hingga berkeping-keping. Si pedang tua terluka dan terpental. Ekspresinya menjadi jelek. Pada saat ini, Lin Suan menyapu ekor naganya dan menyimpan bunga nether wart iblis bumi. Kemudian, dia menyerang lagi. Tak lama kemudian, dia berhasil merampas lima tangkai tanaman herbal kuno. Hal ini membuatnya amat bahagia. Ekspresi orang lain berubah jelek. Ini karena ramuan yang dirampas Lin Suan sangat berharga. Banyak ahli dan leluhur ilahi yang mengincarnya. Sialan, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Jika tidak, tidak seorang pun dari kita akan bisa mendapatkannya. Tuan rumah ungu menggertakkan giginya. Kilin api dan yang lainnya juga tampak muram. Mereka bersiap untuk menyerang Lin Suan bersama-sama. Mereka akan menyingkirkan pihak lain terlebih dahulu. Orang-orang yang tersisa memiliki kekuatan yang sama, dan kemudian mereka akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Kalau tidak, tidak seorang pun dari mereka akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik dengan adanya Lin Suan di dekatnya. Kamu ingin menyerangku? Lin Suan mencibir. Orang-orang dari Divine Union ingin datang dan membantu, tetapi Lin Suan melambaikan tangannya. Tidak perlu. Mereka bisa merebut kesempatan mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan guci pemakan surga pun muncul sambil melepaskan pesan yang menakutkan. Seketika, sebuah lubang hitam tak berujung muncul di antara langit dan bumi. Sialan, kau pikir kita tidak memilikinya? Penguasa Istana Ungu mengeluarkan kuali naga. Keluar gagu mengeluarkan cermin void. Klan Kilin juga mengeluarkan senjata ekstrim. Senjata terkuat klan Kilin adalah Tungku Ilahi Kilin. Itu adalah Tungku kuno. Saat Tungku itu muncul, Tungku itu mengeluarkan cahaya yang mengerikan. Dan sebuah gambar Kilin kuno terukir di atasnya. Api yang tak terbatas menari-nari dan berkelap-kelip. Senjata ekstrim ini mengandung api yang tak tertandingi. Kekuatannya tampaknya mampu membakar sembilan langit. Aura ekstrim dilepaskan. Bahaya ekstrim yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang di kebun herbal tercengang. Mereka bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar dan tidak berani menyerang. Sebaliknya, mereka menonton dengan ngeri. Orang-orang dari keluarga kuno terpencil putus asa. Apakah klan kaisar akhirnya akan melancarkan serangan terkuat mereka? Jika senjata ekstrim itu keluar, hanya klan kaisar yang mampu bertarung satu sama lain. Mereka tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Orang-orang di istana 10 ribu naga tampak dingin. Mereka juga mengeluarkan gambar 10 ribu naga dan bersiap untuk menyerang. Di sisi lain, kecepatan Little White sangat cepat. Dia ahli dalam menemukan harta karun. Saat mangkuk harta karun muncul, wajah banyak orang di sekitarnya menjadi hitam. Karena semua harta benda yang menjadi incaran mereka telah dirampas oleh si monyet kecil. Banyak orang mengertakkan gigi dan mulai mengejar pihak lain. Namun, Little White menginjak awan kapas dan sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia tiba di samping Lin Suan. Dia meringis melihat orang-orang di sekelilingnya. Monyet terkutuk itu. Orang-orang di sekitarnya mengertakkan gigi karena marah. Seseorang berkata bahwa mereka akan menyerang Lin Woody bersama-sama dan melenyapkannya. Orang-orang ini siap menggunakan senjata ekstrim mereka. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga kembali dan mengeluarkan senjata ekstrim mereka untuk saling berhadapan. Pertarungan hebat akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, pupil mata klan Kaisar mengerut dan ekspresi mereka berubah. Tidak bagus. 5467 Tepat saat mereka hendak menggunakan senjata ekstrim mereka, para anggota klan Kaisar tercengang. Saat berikutnya, wajah mereka berubah jelek. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengaktifkan senjata ekstrim mereka. Sialan, apa yang terjadi? Tubuhku tak terkendali. Sang kilin api meraung ketakutan. Di sisi lain, Kun Pengzi juga ketakutan. Dia hanya dapat berdiri di sana seolah-olah seluruh tubuhnya telah disegel. Sialan, siapa yang menyerangnya? Anggota suku gagak emas ketakutan. Mereka juga tidak bisa bergerak. Sialan Lin Woody, beraninya kau berkomplot melawan kami. Mereka meraung dengan gila. Pada saat ini, semua orang hanya bisa menatap Lin Suan. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa hal itu tidak benar. Lin Suan juga tidak bisa bergerak. Lin Suan, Murong King Cheng, dan anggota serikat dewa juga merasa seolah-olah tubuh mereka telah disegel dan jiwa mereka tidak bisa keluar. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya bersorak-sorai dengan histeris. Siapa yang menyerangnya? Lin Suan juga terkejut. Phoenix tua mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya kita ceroboh. Dua istana sebelumnya memiliki penjaga yang mengerikan. Bagaimana mungkin tidak ada penjaga di kebun herbal ini? Bai Susu dan yang lainnya berseru. Mereka benar-benar ceroboh. Bahkan alis Lin Suan pun terkatuk rapat. Dia juga merasakan tekanan hebat. Pada saat ini, terdengar suara dari kebun herbal. Beraninya kau datang ke Royal Spirit Garden. Kau sedang mencari kematian. Siapa yang berbicara? Tetua keluarga Gu meraung. Si pedang tua dan yang lainnya juga mulai mencari. Namun, tubuh mereka dikendalikan dan mereka tidak dapat menemukan siapapun. Pada saat ini, beberapa orang menyadari bahwa ramuan roh tiba-tiba muncul dari kebun ramuan di depan mereka. Ia berubah menjadi bayangan kabur. Itu adalah bayangan naga, memamerkan tarinya tetapi tidak memiliki cakar saat ia berputar-putar di udara. Ukurannya tidak besar, panjangnya bahkan tidak sampai setengah meter. Namun, ia memancarkan aura misterius. Semut bodoh? Aku bertugas menjaga taman roh kerajaan di bawah perintah Kaisar Naga. Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Beraninya kalian datang ke sini untuk mencuri tanaman obat kuno. Kalian pantas mati. Brengsek. Mereka ceroboh. Ada penjaga di sini. Taman roh kerajaan. Nama yang mengerikan. Apakah ini berarti kekuatan di sini dapat mengendalikan para dewa? Orang-orang dari klan Kaisar juga merasa khawatir. Wajah Lin Suan dingin. Matanya berkedip dengan cahaya yang mengejutkan saat dia menatap ke depan. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga juga berteriak kaget. Suara longmu bergetar. Mungkinkah dia adalah naga meraj? Naga Fata Morgana. Itu adalah jenis naga yang sangat langka dan aneh. Itu karena naga ilusi adalah ahli dalam ilusi. Siapa yang mengira mereka akan bertemu dengan salah satunya di sini? Naga meraj di depan terbang mendekat. Apakah kalian keturunan Kaisar Naga? Beraninya dia datang ke sini bersama mereka, bersikap lancang seperti itu. Suaranya cerah. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga ketakutan. Longmu berkata, Tidak, kamu salah paham. Kami tidak bersama mereka. Kami di sini untuk menghentikannya. Akan tetapi, jumlah orang mereka lebih banyak dan banyak dari mereka berasal dari rastir bumi. Jumlah senjata dao ekstrim yang mereka miliki jauh melebihi milik kita. Kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengikuti mereka sampai akhir dan melihat apakah ada peluang untuk menangkap mereka semua sekaligus. Ini adalah kesempatan terbaik baginya. Kalian kendalikan dia, dan kami akan membunuhnya. Saat dia mengatakan ini, mata Longmu berbinar. Ini memang kesempatan terbaik. Ras Kaisar telah dikendalikan dan bahkan Lin Wudi tidak dapat melawan. Selama dia menyerang, dia pasti bisa mengirim mereka semua ke neraka. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Kilin api berteriak marah. Beraninya kau? Longmu tertawa dingin. Kenapa aku tidak berani? Kau datang ke makam Kaisar Naga untuk bersikap begitu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dinasti 10 ribu naga mudah diganggu? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu penyesalan. Tidak bagus, mereka benar-benar akan menyerang. Ekspresi wajah keluarga Gu, Sifu, dan yang lainnya semuanya berubah jelek. Kami beraliansi, kata mereka. Longmu mendengus dingin. Aliansi, ketika Lin Wudi menyerang makam, siapa di antara kalian yang maju untuk membantu kami? Sekarang Anda tergabung dalam aliansi. Sungguh lelucon. Sialan, serang. Gunakan kekuatan dao ekstrim untuk menerobos kendali ini. Orang-orang Ras Kaisar berteriak. Mereka menggunakan senjata dao ekstrim mereka tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh mereka disegel. Tepatnya, jiwa mereka dikendalikan. Mereka tidak dapat bergerak sesuai keinginannya. Meraj Dragon tertawa dingin. Tidak ada gunanya. Berhentilah melawan. Saya menggunakan teknik ilusi pikiran. Tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Di taman Dewa Kekaisaran ini, akulah penguasanya. Setelah berkata demikian, dia melambaikan cakar naganya dan kendali atas dinasti 10.000 naga pun lenyap. Setelah anggota dinasti 10.000 naga pulih, mereka semua berseru. Lalu, mereka gembira. Itu hebat. Mereka datang ke samping orang-orang itu dan tertawa dingin. Teruslah bersikap sombong. Kamu mencuri harta karun Kaisar naga kami. Semua ini milik kita. Mereka mulai menyerang dan mengambil cincin penyimpanan dari para ahli ini. Orang-orang ini meraung emosional ke langit. Sebelumnya, mereka mengikuti jejak. Karena mereka adalah keturunan Kaisar naga, mereka tidak dapat menyerang secara langsung. Jadi, mereka hanya dapat menyerang orang lain secara diam-diam. Mereka hanya mendapat sedikit harta karun. Dapat dikatakan bahwa mereka lah yang mendapat paling sedikit dari semuanya. Melihat keluarga lain merampas harta mereka, dinasti 10.000 naga sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi. Sekarang, mereka akhirnya punya kesempatan. Jadi bagaimana jika Anda mengambil lebih banyak? Itu semua milik kita. Mereka tertawa dingin saat merampas cincin penyimpanan itu. Longmu mengangkat pedangnya dan mulai membunuh. Banyak orang meninggal begitu saja. Lautan darah mengelilingi daerah itu. Yang lainnya menjadi gila. Namun, ketika menyangkut Ras Kaisar, ada masalah. Meskipun orang-orang dari Ras Kaisar ini tidak dapat menyerang, tidak mudah untuk membunuh orang-orang ini. Ini karena senjata dao ekstrim tidak dapat dikendalikan. Bahkan jika tidak ada yang menggunakannya, mereka masih dapat bertahan secara otomatis. Hal ini membuat orang-orang dari Ras Kaisar menghela nafas lega. Serangan Longmu berhasil diblokir. Ekspresinya dingin. Dia menatap Huan Long dan berkata, Orang-orang ini tidak mudah dibunuh, tetapi mereka juga tidak bisa pergi. Lebih baik mengendalikan mereka di sini. Setelah beberapa ribu tahun, masa hidup mereka akan habis dan mereka secara alami akan berubah menjadi abu. Sialan, beraninya kau. Orang-orang dari Ras Kaisar meraung. Mereka benar-benar ketakutan. Jika mereka tetap seperti ini, senjata dao ekstrim tidak akan menyerang. Hanya ketika mereka diserang mereka akan bertahan secara pasif. Tetapi jika mereka tidak menyerang, mereka mungkin benar-benar mati di sini. Lin Woody, apa yang dapat kamu lakukan? Kilin api meraung dengan ganas. Yang lainnya juga memandang Lin Suan. Karena sebelumnya, ketika mereka putus asa di dua aula pertama, Lin Suan lah yang menyerang dan menyapu ke segala arah. Mereka hanya bisa melanjutkan setelah mengalahkan para penjaga. Sekarang, mereka berada dalam situasi paling berbahaya, jadi mereka tentu saja memandang Lin Suan. Orang-orang dari Divine Union juga punya harapan. Iya, setiap kali mereka dalam bahaya, Lin Gong Zillah yang menolong mereka. Lin Suan adalah pemimpin persatuan ilahi, jadi tentu saja dia punya cara. Dia bisa melakukannya di masa lalu, jadi dia pasti bisa kali ini. 5468 Alice Lin Suan berkerut erat. Sejujurnya, dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Bahkan dia pun tertipu. Sebelumnya, ia mampu berhadapan dengan kedua penjaga itu karena musuhnya jelas terlihat dan telah memperlihatkan kekuatan dan karakteristik yang hebat. Dia bisa menahan pihak lain berdasarkan mistik mereka. Namun kali ini, sungguh aneh. Bahkan dia dikendalikan oleh serangan jiwa. Ini seharusnya merupakan ilusi pikiran. Dia membuka rinegannya dan bersiap untuk melawan. Rinegannya juga ditekan, tetapi masih dapat memancarkan cahaya reinkarnasi. Aura reinkarnasi yang mengerikan muncul, menyebabkan wajah orang-orang Wan Long Chao berubah. Sialan, Lin Woody ini tidak sepenuhnya di bawah kendaliku. Long Mu berkata, bunuh dia. Kita harus menemukan cara untuk membunuhnya. Dia telah membunuh pangeran naga kita. Apa? Wan Long langsung tercengang. Pada saat berikutnya, dia menjadi marah. Dia menjaga tempat ini atas perintah kaisar naga. Sejujurnya, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai tubuh spiritual sejati karena dia telah menyatu dengan seluruh Taman Dewa Kerajaan. Ada sebuah formasi di Taman Dewa Kerajaan dan dia adalah Zheng Lin. Itulah sebabnya dia mampu bertahan hidup selama bertahun-tahun. Adapun para penjaga sebelumnya, mereka semua adalah boneka. Pada saat ini, dia sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Woody. Pangeran naga, putra kaisar naga, adalah penerus garis keturunan. Namun, dia sekarang sudah mati. Dia telah dibunuh oleh bocah nakal di depannya ini. Matanya bersinar tajam saat dia menatap Lin Suan. Pergilah ke neraka. Dengan raungan, dia melancarkan serangan, kekuatan jiwanya hancur. Akan tetapi, Gucci pemakan surga di tangan Lin Suan tiba-tiba meletus. Seolah merasa terancam, dia melepaskan pusaran penghancur untuk melawan. Suara yang memekakkan telinga terdengar dan menara kuno yang sunyi bergemuruh. Teratai hijau bergetar dan serangkaian reaksi berantai muncul, menyebabkan wajah Huan Long menjadi jelek. Longmu juga menggertakkan giginya. Dia bisa membunuh orang-orang dari serikat ilahi terlebih dahulu. Mereka semua adalah orang-orang di sekitarnya. Dia akan membunuh mereka satu persatu dan memberitahu mereka apa itu keputusasaan. Sambil berbicara, Longmu melangkah maju. Dengan lambayan cakar naganya, dia membunuh dua elit persatuan ilahi. Sialan, Bai Susudan yang lainnya berteriak dengan marah. Mata naga merah juga berubah menjadi merah. Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Dia menatap Longmu dan berkata, Orang tua, aku akan membuatmu menyesali ini. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudara-saudaraku di persatuan ilahi. Kau ingin membunuhku, Longmu tertawa dingin. Kau tidak akan punya kesempatan dalam hidup ini. Dia siap menyerang lagi. Namun, Lin Suan meraung marah. Rinegannya berubah menjadi pedang cahaya reinkarnasi dan menyerang lawan. Longmu merasa takut. Dia menyerang dan bertabrakan dengannya. Detik berikutnya, wajahnya menjadi gelap. Kekuatan Rinegan begitu mengerikan hingga bisa memanggil pedang samsara. Sekarang, Lin Suan bisa memanggil bayangan pedang samsara, yang sudah sangat mengerikan. Bahkan mungkin bisa menembus ilusi ini. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia berkata kepada Meraj Dragon, mengendalikannya dengan seluruh kekuatannya. Mata bocah ini adalah Rinegan, yang sangat aneh. Rinegan, Huan Long juga terkejut ketika mendengar ini. Sungguh tidak terduga. Siapa yang menyangka mata seperti itu akan muncul lagi? Jangan khawatir, dia musuh suku naga. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku akan menghapus jiwanya dan mengubahnya menjadi boneka. Badai spiritual. Naga Meraj meraung dan mengayunkan cakar naganya. Kekuatan jiwa yang lebih mengerikan muncul, berubah menjadi badai. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun itu bukan serangan, mereka sudah menghadapi musuh besar. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan serangan jiwa seperti itu. Lin Woody mungkin bisa melakukannya, tetapi sekarang dia sedang dikendalikan. Apakah dia benar-benar punya kesempatan? Mereka semua khawatir. Wajah Lin Suan juga menjadi dingin. Dia bisa merasakan badai mengerikan menyerang jiwanya. Sambil meraung, dia menutup mata kiri dan mata kanannya. Rineganya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat mengejutkan. Ia membentuk dunia enam jalan untuk melawan. Suara nyaring terdengar. Lin Suan berdiri di sana seperti Raja Samsara. Dia berteriak dingin. Kau ingin membunuhku? Tidak mungkin. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung. Ki pedang yang tak berujung melesat keluar dan menyapu ke segala arah. Badai-badai itu semuanya terpecah-pecah. Tidak hanya itu, Lin Suan juga merasakan segel di tubuhnya bergetar. Itu hampir hancur. Sialan, bagaimana mungkin, dia sebenarnya dapat menahan ilusi spiritual. Naga meraj tercengang. Kekuatan macam apa ini? Wajah longmu juga berubah. Dia lupa memberitahumu bahwa selain rinegan, dia juga memiliki jiwa pedang naga besar. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan yang dapat memisahkan segalanya. Sialan, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Meraj Dragon sangat marah. Dia tentu pernah mendengar tentang pedang naga besar. Itu adalah teknik suci ofensif antara surga dan bumi, tetapi pihak lain benar-benar bisa mendapatkannya. Bahkan Kaisar Naga pun tidak memahaminya saat itu. Aku akan membunuhmu dan memberikan jiwa pedang naga agungmu kepada Kaisar Naga sebagai pengorbanan. Naga meraj menggertakkan giginya. Dia membentuk segel dengan cakar naganya, dan kekuatan jiwa yang lebih mengerikan pun muncul. Ia tiba-tiba muncul di depan jiwa Lin Suan, ingin mencabik-cabiknya. Lin Suan meraung dengan marah. Rinegan Mekar, Jalan Surgawi Reinkarnasi Jalan Reinkarnasi membentuk perisai untuk bertahan. Jalan Reinkarnasi menyatu dengannya, membuat tubuhnya menjadi sangat misterius untuk dilawan. Pada saat yang sama, Lin Suan berkata dengan dingin, Apakah kalian semua ingin aku menyelamatkan kalian? Orang-orang Ras Kaisar itu berkata, Tentu saja, kita bisa bergandengan tangan. Bergandengan tangan, tidak perlu, ku rasa aku bisa mengatasinya sendiri, tetapi aku juga bisa menyelamatkan kalian semua. Saya perlu kalian semua menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Kilin api mengerutkan kening. Kun Pengzi juga mengatakan bahwa selama dia bisa menyelamatkan mereka, dia akan setuju. Dia benar-benar tidak ingin terjebak di sini. Yang lain juga terdiam. Mereka ingin mendengar apa yang diinginkan Lin Woody. Lin Suan berkata, Sangat sederhana, aku tidak akan mempersulitmu. Berikan aku setengah dari obat kuno yang kau dapatkan dari Taman Dewa Kekaisaran. Apa? Mendengar ini? Penguasa Istana Umum Raung, Sialan, kenapa kau tidak merampok saja? Kilin api menggertakan giginya, Lin Woody, jangan berlebihan. Terjatuh ke laut, Lin Suan tersenyum, kita semua adalah teman lama, jadi aku berkata begitu. Jika aku benar-benar bertindak berlebihan, aku bisa melakukan apa yang dilakukan Wan Long Chao dan merampas cincin penyimpananmu. Mendengar ini, wajah orang-orang dari dinasti 10.000 naga menjadi dingin. Mereka mengutuk dalam hati mereka, tidak baik. Lin Woody ini terlalu licik. Jika dia benar-benar merampas cincin penyimpanan mereka, dia akan membuat marah orang-orang, Ras Kaisar. Pada saat itu, orang-orang Ras Kaisar pasti akan melawan. Namun Lin Woody tidak melakukan itu dan hanya mengambil setengahnya. Karena itu, orang-orang dari Ras Kaisar paling membenci Ras Naga. Karena dinasti 10.000 naga merampas semua sumber daya. Jika orang-orang ini memperoleh kebebasan, mereka pasti akan menyerang dinasti 10.000 naga. Karena itu Long Mu berteriak, Huan Long, cepat kendalikan dia. Jangan biarkan dia keluar, kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Huan Long mencibir dingin. Jangan khawatir, bahkan jika dia ingin keluar, itu tidak mungkin dalam kehidupan ini. 5469. Lin Xuan berkata dengan suara rendah. Apakah kalian sudah memikirkannya? Kau hanya punya satu kesempatan. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil Divine Union. Jangan menyesalinya. Tunggu, mari kita pikirkan dulu. Kata Fire Kilin sambil menggertakkan giginya. Aku setuju memberimu setengah dari ramuan spiritual itu. Kun Pengzi berbicara saat itu. Saat dia mengatakan ini, ekspresi anggota ras raja lainnya berubah drastis. Keluarga gue menambahkan, keluarga gue kami juga bersedia. Berengsek. Master Purple Mansion meraung. Sekelompok pengecut. Bergabung dengan orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Dengan cara ini, mereka akan sendirian. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya. Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu. Karena para anggota ras raja ini telah setuju, tidak banyak orang yang tersisa di keluarga Purbakala terpencil. Banyak dari mereka telah terbunuh. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka bersedia. Kami bersedia. Bagus sekali. Mendengar ini, bibir Lin Suan melengkung. Murong King Cheng dan yang lainnya juga tersenyum. Ras raja sekarang berada di bawah kendali Lin Suan. Mereka semua paham bahwa Lin Suan telah menyelamatkan para anggota ras raja ini bukan karena dia bersikap baik, tetapi karena para anggota ras raja ini berguna. Pertama, pengadilan Seribu Naga telah membuat marah para anggota ras raja ini. Jika para anggota ras raja ini diselamatkan, orang-orang ini pasti akan berurusan dengan pengadilan Seribu Naga. Lin Suan bisa menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotor itu. Terlebih lagi, dia masih membutuhkan bantuan dari para anggota monark raja ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Jika saatnya tiba, mereka bisa bekerja sama untuk mendapatkan senjata yang lebih hebat. Mungkin mereka harus bertarung melawan mayat kaisar naga pada akhirnya. Oleh karena itu, keputusan Lin Suan sangat tepat. Para anggota pengadilan Seribu Naga memasang ekspresi buruk. Mereka menyerang. Longmu meraung dan memimpin untuk menyerang Lin Suan. Anggota pengadilan Seribu Naga juga mulai menyerang anggota Serikat Dewa dengan ganas. Mereka ingin membunuh orang-orang ini sebelum pihak lain bergegas keluar. Ketiga senjata ekstrim itu diserang dan secara otomatis mulai mempertahankan diri. Diagram Seribu Naga meletus dan menekan tiga senjata ekstrim. Namun, hanya itu yang bisa dilakukannya. Itu tidak cukup. Naga meraj, berikanlah aku kekuatan untuk menghidupkan kembali diagram Seribu Naga sepenuhnya. Mata Longmu dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Saat itu, tiga senjata ekstrim inilah yang telah membunuh Longhuangzi. Sekarang, Longmu ingin membalas dendam. Dia ingin menggunakan senjata pamungkas untuk menekan mereka bertiga. Baiklah, meraj Dragon mengangguk. Aku akan mengaktifkan kekuatan formasi Imperial Forest Garden dan mengumpulkan kekuatan Spirit Herb untukmu. Namun, hanya ada satu kesempatan, dan kau harus memanfaatkannya. Jangan khawatir, tidak akan ada kesalahan. Longmu sangat percaya diri. Dia akan menjadi kaisar semu, bagaimana mungkin ada kesalahan? Lin Woody, cepatlah, Fire Kilin meraung. Jika Lin Woody meninggal, mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Kepala Sekolah Zi juga berteriak dengan marah. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Lin Suan tersenyum. Apa terburu-buru? Bersumpahlah demi hati daumu terlebih dahulu. Aku tidak percaya padamu. Sialan, penguasa Istana Ungu sudah gila. Di saat kritis seperti ini, dia masih punya mood untuk bercanda. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka segera menggunakan hati daum mereka untuk bersumpah dan memutuskan untuk memberikan setengah dari ramuan spiritual itu kepada pihak lain. Lin Suan menganggup puas. Jangan khawatir, tidak mungkin dia bisa membunuhku. Api yang mengerikan muncul di antara kedua alis Lin Suan. Meskipun ukurannya hanya sebesar kuku, ia memiliki kekuatan agung dan misterius. Katanya dengan dingin. Taman ilahi kerajaan, Long Xiao Tian ini benar-benar sombong. Bukankah dia baru saja ditampar? Mengapa dia membenci seluruh jalan ilahi? Namun, apakah dia memiliki hak untuk mengendalikan para dewa? Katanya dengan dingin. Dia tentu tahu bahwa dia telah menamparkan wajah pihak lain 90 ribu tahun yang lalu, menyebabkan pihak lain tidak dapat menyatu dengan api ilahi. Akibatnya, pihak lain berjalan di jalan abadi. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap seluruh jalan ilahi. Huan Long juga terkejut. Dia baru mengetahui rahasia ini kemudian. Inilah asal-usul nama Royal Divine Garden. Bagaimana dia tahu? Orang harus tahu bahwa selain dia, Long Mu tidak tahu tentang ini. Siapa anak ini? Dia tidak tahu, tetapi dia juga melancarkan serangan pamungkasnya. Penghancuran jiwa. Lin Suan berteriak dingin. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung. Sebelumnya, dia adalah orang pertama yang memasuki makam Kaisar Naga. Saat dia masuk, jiwa pedang naga agung telah menyerap kekuatan yang sangat misterius. Hal ini membuat jiwa pedang naga agung lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia menggunakannya sekarang. Selain itu, dia telah memperoleh banyak sumber daya di sepanjang jalan. Dia telah menyediakan sumber daya ini untuk benih api ilahi. Sekarang, benih api ilahi lebih kuat daripada saat pertama kali ia mendapatkannya. Kekuatan api ilahi juga ditampilkan. Kedua kekuatan itu meledak bersamaan. Seketika langit runtuh dan bumi retak. Ilusi jiwa yang menekannya juga bergetar hebat. Sebuah retakan. Akhirnya, sebuah retakan muncul. Lalu, retakan itu pecah seperti cermin. Lin Xuan merasakan kendali di tubuhnya menghilang. Pada saat berikutnya, dia meraung, dan aura iblis di tubuhnya melonjak. Dia berhasil. Murong King Cheng sangat gembira. Di rumah ungu, orang-orang keluarga Gu juga terkejut. Lin Woody ini benar-benar hebat. Tanpa menggunakan kekuatan senjata ekstrim, dia masih bisa menembus kendali. Tidak bagus. Huan Long terkejut. Kendali pikirannya hancur. Dia menderita serangan balasan. Tubuhnya bergoyang dan menjadi jauh lebih redup. Longmu berteriak dengan marah. Mati saja. Diagram 10.000 naga meletus dengan kekuatan tak berujung. Lin Xuan mendengus dingin. Dia bahkan lebih cepat. Dia menggunakan heaven swallowing jar untuk menyerang dengan segera. Benda itu berubah menjadi pilar cahaya hitam dan menyerbu ke depan. Dia tidak menyerang diagram 10.000 naga. Sebaliknya, dia menyerang langsung ke arah keluarga Gu. Wajah para tetua keluarga Gu berubah menjadi hijau. Lin Woody tidak akan membunuh mereka, kan? Namun di saat berikutnya, kekuatan guci penelan surga menghancurkan kendali atas tubuh mereka. Baru saat itulah mereka menghela napas lega. Tampaknya Lin Woody adalah orang yang menepati janjinya. Lin Xuan meraung. Gunakan teleportasi spasial void mirror. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melawan sama sekali. Tampaknya diagram 10.000 naga akan pulih sepenuhnya kali ini. Dia sudah terlambat. Bahkan setengah dari Heaven Devoring Jar masih kurang sedikit jika dibandingkan. Oleh karena itu, Lin Xuan segera menyelamatkan keluarga Gu. Anggota keluarga Gu telah menguasai kemampuan ilahi kehampaan dan cermin kekosongan. Mereka dapat menggunakan teknik spasial mereka untuk menghindari serangan ini. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Setelah para tetua keluarga Gu keluar, mereka juga meraung marah. Mereka langsung menggunakan cermin void. Ia memancarkan kekuatan kehampaan tak berujung, dan cahaya yang turun menyelimuti semua orang. Pada saat berikutnya, sosok mereka langsung meredup. Konversi kekosongan dan realitas. Tubuh semua orang langsung menjadi ilusi. Mereka sebenarnya telah diteleportasi. Ini adalah kemampuan ilahi spasial yang unik. Ketika kekuatan diagram 10.000 naga menyelimuti mereka, langit dan bumi di sekitarnya runtuh, tetapi tubuh mereka tidak terpengaruh. Tidak ada gunanya. Mereka belum pulih sepenuhnya dan tidak bisa melawan sama sekali. Seperti yang diharapkan, ekspresi para tetua keluarga Gu juga menjadi jelek. Kekuatan diagram 10.000 naga menjadi semakin menakutkan. Meskipun tubuh mereka diteleportasi ke dalam kehampaan, mereka masih terpengaruh. Apa yang harus mereka lakukan? Yang lainnya juga putus asa. Mungkinkah mereka akan berubah menjadi abu karena serangan ini? 5470 Menghadapi serangan penghancur dunia ini, wajah Ras Raja dipenuhi dengan keputus asaan. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia adalah orang pertama yang menyingkirkan kendali keluarga Gu. Pertama, dia ingin meningkatkan kekuatannya. Kedua, teleportasi spasial keluarga Gu dapat memberinya waktu. Oleh karena itu, kurun waktu ini sudah cukup. Selama kurun waktu ini, Lin Suan membuka kuali Yin yang milik klan Kunpeng dan tungku ilahi kilin milik klan kilin api. Begitu kedua klan raja memperoleh kekuasaan, mereka meraung ke langit. Senjata ekstrim mereka juga meledak dengan cepat. Akhirnya, senjata-senjata ekstrim itu bertabrakan dan memblokir serangan mengejutkan dari diagram 10 ribu naga. Semua orang dari Ras Raja menghela napas lega. Selanjutnya, Lin Suan membantu mereka menyingkirkan batasan satu per satu. Sialan, Longmu menggertakkan giginya. Satu-satunya kesempatannya telah hilang. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga juga mendesah. Huan Long mendengus dingin. Metodenya memang kuat, tapi kenapa? Ini adalah Kaisar Naga Gumu, dan ini adalah Taman Dewa Kekaisaran. Dia adalah eksistensi tertinggi di sini. Dia akan memberi tahu mereka betapa kuatnya dia. Dia berteriak dengan dingin, dan susunan di sekelilingnya meletus sekali lagi. Yang lainnya juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Menggunakan senjata ekstrim, penduduk Purple Mansion meraung. Namun, ketika mereka menggunakan senjata ekstrim mereka lagi, mereka menemukan bahwa pikiran mereka bergetar seolah-olah mereka dikendalikan lagi. Tidak bagus. Burung Phoenix tua dari klan Phoenix juga berseru. Mereka tidak bisa menggunakan senjata ekstrim dengan mudah. Tampaknya ada batasan di sini. Begitu mereka menggunakan senjata ekstrim, mereka akan dikendalikan oleh ilusi pikiran. Apa yang dikatakan Old Phoenix itu benar, yang lain juga merasakannya. Ekspresi mereka menjadi jelek. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak menggunakan senjata ekstrim apapun. Sebaliknya, dia menyerang. Enam jalan reinkarnasi dan rinegan sepenuhnya mekar, membentuk cahaya yang menakutkan. Detik berikutnya, pedang itu berubah menjadi cahaya pedang reinkarnasi dan menebas ke depan. Pedang itu menebas dan bertabrakan dengan susunan pedang lawan. Wajah Meraj Dragon juga berubah drastis. Dia tidak menyangka hal ini. Dia tidak menyangka rinegan lawannya begitu menakutkan. Tabrakan dahsyat itu menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Segala sesuatunya lenyap. Ketika ilusi pedang reinkarnasi lenyap, seluruh taman dewa kekaisaran terbelah. Bahkan formasi hebat yang tak tertandingi pun terkoyak. Naga Meraj meraung dengan gila. Sial, dia tidak mau menerima ini. Dia telah dipukul mundur ke dalam formasi. Yang lain juga sangat terkejut. Lin Woody benar-benar terlalu kuat. Lin Suan menutup rinegannya dan mendesah. Pedang Samsara memang sangat kuat. Namun, kekuatannya terlalu kuat dan dia hanya bisa menggunakannya satu kali dalam satu waktu. Dia masih harus menunggu lama sebelum bisa menggunakannya lagi. Jika tidak, hanya matanya saja yang tak terkalahkan. Namun, efeknya sangat bagus. Setidaknya Meraj Dragon berhasil dikalahkan. Hebat sekali. Klan Kaisar lainnya juga menghela napas lega. Pada saat ini, aku Sang Naga Merah berjalan keluar, menatap ke arah orang-orang Ras Raja, dan mencibir. Kami sudah menyelamatkanmu, jadi bukankah sebaiknya kami serahkan setengah dari ramuan roh itu? Jangan khawatir, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami, kata Kun Peng Si. Sebelumnya, semua itu berkat Lin Suan, dia telah menyelamatkan mereka, dan Ras Kun Peng harus menyerahkan setengah dari ramuan spiritual yang mereka peroleh. Selanjutnya, keluarga Gu, Ras Kilin, Rumah Ungu, dan semua keluarga serta sekte lainnya menyerahkan setengah dari ramuan kuno. Naga Merah, Murong King Cheng, dan yang lainnya datang untuk mengumpulkan mereka. Lin Suan tidak bergerak, karena dia sedang menunggu, menunggu saat orang-orang ini menyerahkan ramuan roh. Tiba-tiba dia berteriak dingin dan kembali menggunakan senjata dao ekstrim, Gucci Penelan Surga. Dia sangat tegas dan kekuatan yang tak ada habisnya mengalir deras pada Gucci Penelan Surga. Topless Penelan Surga memancarkan cahaya yang amat menakutkan, dan langsung membesar, menyelimuti seluruh taman dewa kekaisaran. Jelaslah bahwa Lin Suan ingin menghabiskan semua ramuan spiritual yang tersisa. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki nafsu makan sebesar itu. Sialan, beraninya kau. Penguasa Istana Purple Mansion langsung murka. Berengsek. Suku Kilin juga meraung. Meskipun pihak lain telah menyelamatkan mereka sebelumnya, mereka telah membayar harganya. Akan tetapi, mereka juga membayar harga dan memberinya setengah dari ramuan spiritual tersebut. Selanjutnya, mereka tidak akan menahan diri. Menyerang. Sambil berteriak dengan geram, orang-orang itu menyerang satu demi satu, dan mereka pun mengeluarkan senjata dao ekstrim mereka untuk merebutnya. Berengsek. Orang-orang di Istana 10.000 naga menggertakkan gigi dan melawan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, hanya ada satu senjata dao ekstrim, jadi efek pemblokirannya terbatas. Dengan begitu banyak senjata dao ekstrim yang terbangun bersamaan, keluarga kuno lainnya tidak punya harapan. Mereka mundur ke kejauhan, gemetar ketakutan. Mereka bahkan meninggalkan Taman Dewa Kekaisaran. Pada saat ini, kekuatan dao ekstrim yang tak terbatas meletus di Taman Dewa Kekaisaran, dan yang lemah semuanya mundur. Hanya para ahli dari ras kaisar ini yang mampu bertahan. Bahkan Baisu Sudan yang lainnya dari Serikat Dewa pun mundur. Mereka menyerang di luar Taman Dewa Kekaisaran, memberikan kekuatan kepada Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan adalah orang pertama yang bergerak, dan dialah yang paling kuat. Topless penelan surga dapat menelan apa saja, jadi sangat efektif di sini. Lebih dari separuh Taman Dewa Kekaisaran di telannya. Yang lainnya menyerang dengan ganas, dan mereka bahkan menyerang Gucci penelan surga dengan cepat. Topless penelan surga terus bergetar. Lin Woody, jangan kira kau bisa mengambil semuanya sendiri. Orang-orang di Istana 10 ribu naga putus asa. Apakah harta yang ditinggalkan kaisar mereka akan diambil oleh orang-orang ini? Tidak. Orang-orang ini berlutut di tanah dan terus bersujud. Kaisar naga, hiduplah kembali. Lihatlah. Kaisar naga, berikan kami kekuatan untuk menghukum mereka. Mereka tidak pantas menerima harta yang Anda tinggalkan. Kaisar naga, musuh pangeran naga ada di sini. Kau harus membunuhnya. Para pembangkit tenaga listrik di pengadilan 10 ribu naga meraum dan menangis. Darah naga menetes dari kayu naga sekali lagi. Darah mereka jatuh ke tanah dan meresap ke dalamnya. Tidak seorang pun peduli. Orang-orang di depan menyerang dengan gila-gilaan, dan pemandangannya sangat mengerikan. Kalau bukan karena makam kaisar naga, makam itu pasti sudah hancur. Meski begitu, itu tetap saja pemandangan yang luar biasa. Tetapi tepat pada saat ini, taman dewa kekaisaran berguncang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Pada saat berikutnya, mereka merasakan gelombang kekuatan mengerikan lainnya menyapu ke segala arah. Saat aura ini muncul, semua orang panik. Mungkinkah naga meraj dari sebelumnya muncul lagi? Sialan, mereka tidak bisa membiarkannya mengendalikan mereka lagi. Orang-orang ini meraung dengan gila. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa hal itu tidaklah demikian. Kali ini bukan naga meraj, tetapi naga darah. Naga merah darah itu meraung dengan kemarahan tak terbatas antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, di luar taman dewa kekaisaran, aura naga tak berujung dan naga darah berkumpul. Hal ini membuat naga darah menjadi semakin mengerikan. Dia melepaskan aura yang mengerikan dan serangan yang mengerikan. Cakar naga darah menutupi langit dan menebas ke bawah. Itu benar-benar melewati senjata ekstrim dan menghantam orang-orang ini. Seketika, para tetua ras kaisar memuntahkan darah dan terbang mundur. Putra Kilin terluka, dan salah satu lengan penguasa istana-istana ungu patah. Di pihak murong kinceng, Yan Ruyu juga mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya.